Intro Pemirsa ingin berkontribusi bantu masyarakat korban bencana alam di Provinsi Riau Minggu siang Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPW PPNI Melantik Kepengurusan Pusbang Diklat dan Kepengurusan Bapena DPW PPNI Riau Di ballroom di salah satu hotel di Pekanbaru Ketua DPW PPNI Riau Ahmad Yusuf menyebut pelantikan Kepengurusan Bapena ini merupakan penegasan dari DPP PPNI Agar seluruh DPW PPNI di Indonesia memiliki lembaga Bapena Yang nantinya akan berkontribusi dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Riau Berdasarkan rapat pleno Kepala Dinas Kesehatan Kepupaten Rokan Hilir Afrida terpilih sebagai Ketua Bapena Riau Preode 2024-2027 Melaksanakan dua agenda Pertama pelantikan Bapena Badan Penanggulangan Bencana Ini memang merupakan suatu penegasan dari DPP PPNI Agar seluruh DPW atau PPNI Provinsi seluruh Indonesia Memiliki lembaga ini Dalam rangka untuk membantu memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan perminta dalam penanggulangan bencana di masing-masing daerah Apalagi hari ini kita melihat betapa Provinsi Riau mungkin hampir semua dari kabupaten yang ada di Provinsi Riau mengalami bencana banjir Makanya hari ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kemarin ditunjuk Bu Afrida Sebetulnya beliau juga Wakil Ketua di PPNI Provinsi Riau Dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kepupaten Rokan Hilir Dan hari ini terpilih menjadi Ketua Bapena Dan beliau nanti akan Memimpin Bapena Untuk beberapa tahun ke depan Sampai pada tahun 2027 Sementara itu Ketua Bapena Riau yang baru dilantik Afrida mengaku setelah terpilihnya Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, dan Pemerintah Daerah Dalam membantu mendampingi masyarakat yang terdampak bencana alam Seperti bencana banjir yang saat ini melanda sejumlah kebupaten di Provinsi Riau Kami khususnya untuk perawatan di Provinsi Riau ini Telah membentuk Bapena untuk nanti kesinergi kepada BPBD, Dinas Sosial, dan juga daerah setempat Untuk membantu masyarakat yang terkena musibah Dan pada saat ini Yaitu musibah kita adalah bencana banjir Dan untuk selanjutnya Setelah terbentuknya Bapena Di Provinsi Riau ini Juga akan nanti dibentuk Bapena di tingkat Kabupaten Kota Yaitu di DPD-BPNI Kabupaten Kota Supaya nanti di jaring kita ada ya Karena untuk wilayah, untuk bencana ini adalah di Kabupaten Kota Yang ada di Provinsi Riau ini Dalam acara pelantikan tersebut Rifoyanti juga terpilih sebagai Ketua Pusbang Diklat Riau Yang akan bertugas mengawasi peningkatan kompetensi dan upgrade ilmu Bagi para perawat di Provinsi Riau Rizka dan Zidan Al-Hazar melaporkan